Intro Selamat malam di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Ketika kita berbicara soal kontrol cuaca atau perpawangan hujan dan panas tentu hal ini tidak ada hubungannya dengan kajian ilmiah Sebagian besar hal ini merupakan praktek klinik yang sama sekali tidak melibatkan sedikitpun kadar ilmiah Namun ternyata di berbagai belahan bumi kegiatan yang bertujuan untuk pengontrolan cuaca dan penyemayan awan beberapa kali dilakukan eksperimennya di seluruh negara di dunia Upaya ini dilakukan guna mencegah kekeringan meningkatkan produksi pangan atau bahkan ingin membersihkan atmosfer dari polusi Berikut beberapa upaya dan eksperimen untuk memanipulasi cuaca Sebelumnya, jika kamu berbicara di channel ini jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami Bantu channel juga terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua Projek Cyrus Salah satu eksperimen cuaca yang terkenal melibatkan militer adalah Projek Cyrus yang dilakukan militer Amerika Serikat Projek yang dilakukan tahun 1947 ini dimaksudkan untuk memodifikasi cuaca ataupun memodifikasi badai Hal ini dilakukan karena perakiraan cuaca menyebutkan bahwa ada sebuah badai yang ingin diubah arah berjalannya Perlawanan terhadap badai ini dilakukan dengan cara menerbangkan beberapa pesawat militer Amerika Serikat ke arah badai tersebut Dan ketika berada dalam badai setiap pesawat melepaskan 82 kg dry ice yang telah dihancurkan Badai yang awalnya mengarah ke lautan lepas akhirnya justru mengarah ke kota bernama Savannah yang berada di negeri bagian Georgia Projek Cyrus adalah upaya pertama kali untuk memodifikasi badai Itu adalah kolaborasi dari General Electric Corporation Corp. Sinyal Angkatan Darat Amerika Serikat Kantor Penelitian Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat Setelah beberapa persiapan dan skeptisisme awal oleh para ilmuwan pemerintah Upaya pertama untuk modifikasi badai dimulai pada 13 Oktober 1947 pada badai menuju barat ke timur dan keluar ke laut Awalnya penyemaian secara rasmi ditolak dan butuh waktu bertahun-tahun sebelum pemerintah mengakuinya Menurut Fort Lauderdale News dan Sun Sentinel edisi 12 September 1965 pada tahun 1947 sebuah badai mendadak telah terjadi secara misterius dan 12 tahun kemudian diakui bahwa badai itu sebenarnya telah diciptakan HARP Sebuah fasilitas penelitian yang berbasis di Alaska untuk pelajari sifat dan perlaku ionosfer yaitu lapisan teratas atmosfer HARP adalah program riset yang rancang untuk menganalisis ionosfer 85 km hingga 600 km dari permukaan bumi Terutama untuk meningkatkan sistem komunikasi dan sistem pengawasan baik untuk kepentingan sipil maupun pertahanan dan program tersebut didanai Angkatan Udara Amerika Serikat Akatan Laut, University of Alaska, dan Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA Bagi mereka yang meyakini teori konspirasi berpikir bahwa HARP adalah situs yang jahat yang bertanggung jawab atas malapetaka apapun dari pemanasan global, bencana alam, hingga suara dengungan misterius di langit Project Storm Fury Pengematan dan pemahaman tentang badai selalu menjadi prioritas layanan cuaca nasional Sejak awal, studi siklon tropis telah berada di garis depan operasi badan ini Dengan teknologi baru menawarkan informasi tentang badai selama beberapa dekade penelitian Pada tahun-tahun antara 1962 dan 1983 Pengamat badai mengambil langkah besar ke arah yang hampir terdengar seperti fiksi ilmiah Yaitu campur tangan manusia dan modifikasi badai Yang dikenal sebagai Project Storm Fury Upaya tersebut dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah termasuk Biro Cuaca Project Storm Fury berusaha melemahkan siklon tropis dengan menerbangkan pesawat ke badai Dan menyebarkan iodida perak melalui proses yang disebut dengan penyemaian awan Penyemaian awan adalah jenis modifikasi cuaca yang mencoba mengubah proses awan ataupun badai Dengan melepas zat ke udara Cina Jelang Olimpiade 2008 di Beijing Upacara pembukaan adalah hal yang paling disiapkan secara abis-abisan oleh pemerintah Cina Tentu saja momen ini tidak mau dirusak oleh hujan dan cuaca buruk lainnya Akhirnya pemerintah Cina menjalankan program penyemaian awan Hal ini dilakukan dengan cara menembakkan seribu roket ke udara di hari-hari menjelang upacara pembukaan Hal ini dilakukan untuk menyebarkan awan hujan yang mengancam dengan hujan yang besar Di Cina sendiri kegiatan ini merupakan hal yang biasa Pemerintah Cina sangat gemar memastikan sebuah hari libur tetap kering dan bebas hujan dengan cara tersebut Seringkali dengan metode yang sama Hujan juga dibuat untuk membersihkan beberapa area dari polusi dan asap hingga langit tetap biru bebas kabut asap Afrika Selatan Dengan menggunakan solusi teknologi penyemprotan hibrida dari Afrika Selatan Program penyemaian awan secara canggih dilakukan di negara tersebut dengan upaya meningkatkan curah hujan guna meningkatkan panen Pemerintah Afrika Selatan telah menggunakan radar dan teknologi satelit untuk memantau pergerakan awan selama 4 tahun Yaitu dari tahun 1997 hingga 2001 lalu Selama 4 tahun tersebut ada 95 badai yang diciptakan Dan sepertiga dari kesemuanya efektif meningkatkan curah hujan Dan secara rata-rata dari 37 badai yang berhasil dibuat terdapat 2 kali lipat curah hujan dari apa yang diharapkan Proyek ini akhirnya direkomendasikan untuk dipelajari berlanjut dan dikembangkan dengan teknologi yang lebih canggih Illinois dan Israel Negara bagian Illinois, Amerika Serikat adalah negara yang cukup bergantung pada pertanian di sebagian besar industrinya Dengan iklim yang kering di area Midwest Amerika Serikat Modifikasi cuaca sudah terpikirkan sejak tahun 70-an Dilansir dari jurnal yang dipublikasikan di Illinois Periodical Online Yang juga ditulis oleh Presiden dari Weather Modification Association Saat itu, Stanley A. Changnon, Illinois Slam pertama mempunyai ide soal modifikasi cuaca Dan eksperimen pertama sudah dilakukan pada tahun 1975 Tentu, eksperimen di kala itu masih banyak yang belum berhasil Dan tidak ada perubahan signifikan dalam hal cuaca Israel juga melakukan berbagai eksperimen sejak serupa tahun 70-an Agar curah hujan dari laut Mediterranean bisa tumpah di negara tersebut Uni Emirat Arab UAE adalah negara yang sangat maju Serta memiliki teknologi dan pergembangan negara yang terdepan di dunia saat ini Tidak heran jika negara yang sebenarnya terletak di tengah gurun ini Ingin menggunakan dan mengembangkan teknologi penyemayan awan Melansir dari website Kementerian Urusan Kepresidenan, UAE Hal ini sudah dilakukan dengan sangat baik di Uni Emirat Arab Dengan menggunakan satelit dan radar Semua spek cuaca di seluruh dunia dipantau setiap saat Dari penelitian intensif berdasarkan data satelit dan radar Limon mengetahui awan mana ada sepanjang tahun yang bisa disemaikan Dan secara efektif akan diturunkan hujan di negara ini Itulah beberapa cara untuk mengendalikan cuaca Ataupun memanipulasi cuaca dengan teknologi yang ada saat ini Dan tersebar di seluruh dunia Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar Sebenarnya masih banyak hal yang belum melakukannya kita bahas Tetap menaikkan video selanjutnya Dalamkan tombol subscribe dan klik eka lonceng bersebelahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton